Ibu Sinta Kamdhani, the stage is yours. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh Snyder untuk memberikan sambutan dalam bahasa Indonesia. Jadi, I've been asked to speak in Indonesian language, so allow me to speak in Indonesian. Yang terhormat Bapak Haris, Direktur Panas Bumi, Direktur General Energi Baru dan Terbarukan dari Kementerian SDM, kemudian Mr. Grant Menjagajab, Direktur Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, OJK. Mr. Robert Rossi, the country president Snyder Electric Indonesia, and also Mr. Manish Pan, the president East Asia and Japan, Snyder Electric, Ibu Astri Darmawan, VP Sustainability and Service dari Snyder Electric. Serta seluruh hadirin pada kegiatan Innovation Summit Jakarta 2022. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Innovation Summit, luar biasa, Snyder Electric. Bisa menampilkan, kalau saya lihat di depan tadi, banyak sekali kecanggihan-kecanggihan yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Atas nama Kadin Indonesia, sekaligus juga sebagai ketua daripada B20, yakni Business Engagement Group dari G20. Senang sekali bisa bergabung pada kesempatan ini dalam acara pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kita semua ada di sini untuk satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masa depan Indonesia serta dunia yang berkelanjutan. Karena itu, pertama-tama saya ingin secara khusus berapresiasi inisiatif dari Snyder Electric Indonesia dalam menghadirkan acara ini. Juga mempertemukan, ini yang paling penting, mempertemukan para pemimpin bisnis, pemerintah, pakar teknologi, mitra usaha, hingga para pelanggan untuk bersama-sama menemukan dan mengembangkan solusi dan inovasi digital dalam memastikan transisi energi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Ijinkan saya mengingatkan kita semua bahwa 2 per 3 dari emisi gas rumah kaca global dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Dan sebagai pelaku bisnis, kita berkontribusi besar dalam hal ini. Sektor energi Indonesia yang masih didominasi oleh bahan bakar berbasis batu bara, itu menyumbang sekitar 15-20 persen dari total emisi nasional. Dan jika kita tidak segera mengintervensi hal ini, total emisi tersebut diproyeksikan bisa sampai 30-40 persen pada tahun 2050. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendorong transisi energi saat ini ke energi baru dan terbarukan untuk mengurangi emisi CO2 secepatnya. Bapak dan Ibu sekalian, target untuk membatasi kenaikan seluruh global seperti yang dikomitmenkan dalam Paris Agreement semakin mendekat dan saat ini kita masih jauh tertinggal. Sebagai laporan dari WRI dan Climate Works menemukan bahwa dalam semua aspek, kecuali pada beberapa kasus dunia mengalami kemajuan yang masih terlalu lambat dalam memenuhi target pengurangan emisi. Pendanaan yang diupayakan untuk mendorong solusi iklim memang mengalami peningkatan yang stabil secara global selama lebih dari 10 tahun terakhir. Sayangnya tentu saja pandemi COVID-19 dan krisis sosial ekonomi telah mengancam kemajuan iklim yang telah kita capai sesauh ini. Pada konferensi COP26 yang tahun lalu Indonesia membuat sejumlah komitmen signifikan terhadap upaya global untuk memberangi perubahan iklim. Dimana kita bermaksud mencapai net zero pada tahun 2060. Pemerintah bahkan telah menaikkan target penurunan emisi karbon pada 2030 yakni dari angka 29% menjadi 31,81% dengan usaha sendiri dan dari 41% menjadi 43% dengan bantuan luar. Indonesia juga berencana untuk memberhentikan beberapa marketplace titanaga batubara dan mengantinya dalam bentuk energi yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian sebagai perwakilan dari komunitas bisnis di seluruh negara anggota G20, kami di B20 Indonesia memandang pentingnya sektor swasta menjadi bagian dari upaya ini. Komitmen kuat kami itu untuk mempercepat transisi energi tertuang dalam rekomendasi kebijakan serta legacy program yang dihasilkan B20 Indonesia yang meng-highlight pentingnya aksesibilitas, inovasi teknologi serta ekosistem pembayaran, pembiayaan. Kami percaya kolaborasi adalah kunci untuk memastikan transisi yang efisien serta leaving no one behind. Karena itu rekomendasi kebijakan kami dalam Task Force Energy Sustainability and Climate berfokus mendorong peningkatan kerjasama global baik dalam mempercepat transisi energi dengan mengurangi intensitas karbon melalui berbagai jalur dalam memastikan transisi energi yang just dan affordable atau kita disebutkan yang adil, teratur dan terjangkau di seluruh negara baik itu negara maju maupun negara kembang dan negara tertinggal. serta dalam meningkatkan akses dan kemampuan konsumen untuk mengkonsumsi energi modern yang bersih. Kami di B20 Indonesia juga menghasilkan program warisan yang penting, legacy program yang kami sebutkan dengan Carbon Center of Excellence. Platform digital ini dimaksudkan untuk membantu dan dunia bisnis memahami dan menafigasi perdagangan karbon melalui pusat yang memfasilitasi knowledge dan practice sharing. Melalui legacy program ini B20 juga bermaksud meningkatkan jumlah proyek berkelanjutan yang dapat didanai melalui perdagangan karbon mengingat hal ini sangat penting, terutama untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi karbon. Upaya mempersiapkan dunia agar mampu menafigasi masa depan yang lebih hijau tidak berhenti di sini. Justru melangkah keluar dari tempat ini kita akan pulang dengan tanggung jawab baru untuk diemban serta cita-cita besar yang perlu diwujudkan untuk memungkinkan seluruh dunia berkansisi menuju energi bersih. Karena itu saya mengundang kita semua yang hadir pada hari ini di Innovation Summit 2022 untuk lebih giat lagi mendorong dan meningkatkan kolaborasi aktif di antara para pelaku bisnis, organisasi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Kita butuh lebih banyak lagi inisiatif, terlebih lagi dari leading companies seperti Schneider Electric yang dapat menjadi champion dalam menggerakkan aksi kolektif sektor usaha mencapai masa depan yang sustainable. Tidak terkecuali melalui manajemen sumber daya energi dan digitalisasi yang memanfaatkan dukungan dari semua. Dengan semangat yang sama saya juga mengundang kita semua untuk mengawal pelaksanaan serta kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah KTT KG20 maupun B20 yang akan diselanggarkan dalam dua minggu ke depan. Ini akan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mendorong kemitraan global yang nyata demi pemulihan ekonomi yang resilient dan berkelanjutan. Bersama-sama kita perlu memastikan agar tujuan besar ini tidak hanya menjadi sebuah impian belaka melainkan sebuah kepastian di masa depan. Mari kita bersama berupaya mengarahkan tenaga dan untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif. Terima kasih telah menonton!